Jadi sesuai dengan komentmen kita dari Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga bahwasannya untuk kegiatan ini adalah pemotongan kabel udara yang memang di dalam bergub 106 2019 sudah tidak berburukan. Jadi kita sudah mulai koment mulai dari yang di Jalan Mampang Peramatan, Kebayoran, baik wilayah yang lain yang sekarang di wilayah Jawa Timur. Ini tentunya menjadi momen yang baik karena sekaligus kita merevistrasi totoar itu sekaligus kita menggunakan kabel. Namun saat ini karena kondisinya di sini belum ada SCUT sehingga penurunan kabel ini sudah melalui sementara. Jadi setelah nanti terbangun SCUT, otomatis kabel udara yang ditutupkan sementara akan direlokasi kembali. Jadi artinya ini dalam rangka mendukung percepatan secara SC3 yang menuju Jakarta Global maupun sementara city tentunya ini terus kita lakukan. Ini tidak hanya di Jakarta Timur, seluruh wilayah. Mudah-mudahan untuk jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan Jakarta sudah bebas dari kabel udara. Kalau lokasi jalan itu banyak, dulu mulai 2019 itu di Jalan Cikini, Salimbang Ramad, Jalan Satrio, Jalan Kemang Raya, kemudian lanjut ke Mampang Peramatan, lanjut ke Kebayoran Baru, Tendian, Walter Monsidi, Patimah Monsidi, dan lain-lain. Sekarang di wilayah Timur mulai dari Jati Negara Kaum. Nanti lanjut lagi ke wilayah yang lainnya. Tentunya kita sudah memetakkan wilayah yang mana yang akan kita irutasi itu. Pertama ya tentunya pada saat kita merevulasi truk towar, kita langsung turunkan. Kedepan truk towar yang akan kita hanyikan masih di wilayah kebayoran baru, kemudian burung sehari, kemudian mana lagi Pak Akadidi? Pahlawan Revolusi, Cibubur, masih banyak. Maunya tetap kita konsisten. Nah hari ini mungkin sekitar hampir 3 kilo ya, 3.000 meter yang akan kita potong dari sisi utara-sumata. Ya, nah nanti rencana ke yang di Otesta ya. Otesta Raya dan lain sebagainya. Kalau kita bicara presentasi, sekarang itu sudah hampir lebih dari 25 kilometer. Kilometer yang sedikai. Tentunya akan tambah terus, mungkin sekarang sudah lebih ya. Yang 25 kilometer itu adalah yang turun melalui SCUT. Tapi yang tidak turun dalam SCUT itu lebih banyak lagi. Mungkin bangsa sekitar hampir 10 kilo. Yang dalam kondisi ini penurunan sementara. Ini kabel apa aja nih Pak? Kebanyakan fiber optic. Kabel optic. Nah kemudian mungkin yang terakhir PLN. Itu yang melilit itu PLN, nanti dia nunggu dulu. Nunggu karena itu kan kaitan dengan PLN. Jadi kita tidak potong dulu. Jadi seluruh kabel Evo, baik itu telkom maupun yang lainnya kita potongan ini. Kita di dalam melaksanakan pemotongan, tentunya kita sudah membuat surat. Surat pemberitahuan untuk direlokasi. Selama sebulan, dua bulan, tiga sampai enam bulan. Nah begitu sudah waktunya ya, kita potong. Kalaupun dia tidak memotong, ya itu resiko dia. Karena memang di dalam peraturan sendiri sudah tidak diperbolehkan.